Jadi permintaannya itu ukuran berapa kita cuma ikut istilahnya kita cuma kerja biar tujuan utamanya kan untuk kemanfaatan Jadi kambingnya biar nyaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini mas ini sama aja mas ini tetap kandang portable Kandang seperti biasanya Cuman ini ada model baru lagi lah istilahnya kandang hidup sendiri Artinya kandang ini gak ganteng sama rumahnya Kalau soal keramik atau dicat atau dipasah dipakai amplas Itu simple aja mas ini untuk mempermudah aja Jadi biar semuanya mudah Mulai dari kita kasih pakan Masukin kambingnya Terutama untuk kebersihannya Kebersihan soalnya utama mas Kebersihan itu kalau kandangnya bersih otomatis kambingnya ikut bersih Apa mungkin yang Dari yang belum tahu apa tidak berlebihan gitu ya Kalau orang yang belum paham mungkin Berlebihan Tapi Kalau yang udah tahu Kalau kambing itu sebetulnya Ternak lah istilahnya Ternak dan terutama ini kambing Itu bahwa Si ternak ini Menjanjikan secara Hasilnya Berarti Jadi ini pun juga dari hasil kambing itu sendiri Berarti tidak ini ya Pembuatan kandang ini disesuaikan dan Dari hasil ternakan kambing Dari ternak sendiri juga Dari hasil ternak itu juga Makanya saya bilang Ini hanya Bukti lah Bukti bahwa saya Hobi dan Senang sama ternak itu Makanya Buktinya itu ya Bisa terapkan di kandang Sekalipun Tujuan utamanya bukan itu mas Tujuan utamanya Demi kenyamanan dan kebersihan kambingnya Untuk mempermudah kita Juga enggak harus Dengan motif yang seperti ini mas Sesuaikan budget Disesuaikan dengan permintaan juga Permintaan dari pemobter Untuk kambing apa Motifnya apa Enggak sama mas Yang pasti harganya enggak sama Oke sekarang Lanjut ke kandang Kita tanya-tanya Tentang kandang ini Dalamnya kandang Lebarnya kandang Sumpah terus Oke dilanjutkan lagi Ini Kandang yang khusus Buat pejantan nih Luasnya berapa ini mas Sekitar 2 meter Luasnya 2 meter ya Untuk ketinggiannya kurang lebih Satu setengah meter Satu setengah meter Nah ini atasnya ada palang-palang Ini apanya ini Ini dikasih Pelafon mas Biar Untuk pesantannya enggak naik-naik Biar untuk menjaga Kakinya Kakinya Oh betul Otomatis kakinya Biar Enggak Gambang keselio Atau gimana Makanya di pelafon Tapi untuk Belok tepi aja Belok penggir aja Karena Bagian pinggir saja Tengah ini Enggak harus Kalau pinggir sudah di pelafon Dia otomatis enggak bisa naik Oh begitu Nah ini Sengaja memang saya kasih kosong Biar saat saya Masuk keandang Enggak Kena kepala Enggak kesundul Kepalanya Jadi ada setan yang Tengah-tengah Tidak dikasih palangan ya Otomatis kambing Udah Udah enggak bisa naik Soalnya Kambing kakinya dari sini Udah enggak bisa Paling penting Pinggir Oke 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 Dilanjutkan lagi Ke bagian sekatan Untuk Betina Ini mas ya Ya ini kandang betina Mas Kandang untuk indukan Untuk tanah Ini anakan ya Ini yang Sampai Oke sahabat Semuanya Sekatan Untuk Tanakan Betina Ruangannya berbeda Dengan yang tadi Mas ya Untuk Pejantan Seperti ini ya Untuk pejantan Sekitar 2 meter Sampai 2,5 Kalau untuk indukan Seperti ini Seperti ini mas Yang ini untuk indukan Ini untuk indukan Idealnya berapa mas Lebarnya Untuk indukan lebar Dari sekatan Ini ya Zaman Kalau untuk indukan Kalau untuk indukan Untuk lebar 125 cm Kebelakang 180 cm Terus dikasih Setiap sekatan Papan setengah badan Dikasih ini ya Seperti ini Ini maksudnya Biar Kalau saat Dia beranak Nanti Anaknya itu Tidak masuk-masuk Ke kandang sebelahnya Tidak masuk Sekatan Ke kandang sebelahnya Untuk Membantu Kehangatan Untuk kambing Saat Istirahat Oke Ke bagian Berikutnya Yang Sebelah ujung Nah ini Lebar banget Ini mas Sekatan Ini mas Ini untuk kambing Kecik-kecik Sapean-sapean Dipunggulkan Jari satu Jadi Untuk Lebarnya Dikasih lebih Sekitar 2 meter Sampai 2,5 Atau sampai 3 meter Jadi bisa menampung Kambing 5,6 Sampai 7 Begitu ya Untuk koloni Untuk koloni Anakan-anakan Yang Baru disapui Baru disapui Biar semangat Untuk makan Dia kasih Teman-teman Banyak Sampai 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 Terima kasih telah menonton Oke sahabat peternakan semuanya Pecinta kambing Peranakan Etawa Nah ini ada anakan kambing Banyak sekali Ada berapa ekor ini mas? Ada 6 ekor lepas sapi Ya mas ini desain kandang apalagi nih kok Seperti ini Ini untuk umbaran mas Untuk umbaran Nah biar kambing bisa olahraga Tapi gak kemana-mana Jadi dikasih tempat yang bisa Untuk Oke sahabat peternakan semuanya Di bagian ini Ini adalah tempat umbaran Anak-anak kambing Agar kambing-kambing ini Seperti ini ya Kumpul dan Sama teman-temannya Sama teman-temannya kambing Jadi kambing lepas sapi Di umbar disini Sahabat peternakan Dan para penonton semuanya Untuk informasi Harga kambing Peranakan Etawa Dan pembuatan Kandang kambing Disesuaikan permintaan Silahkan menghubungi Alung Etawa Farm Nomor HPnya 0852 69 33 52 25 Demikian tadi Yang bisa saya bahas Di kandang kambing Milik Alung Etawa Farm Jika ada salah-salah kata Kurang lebihnya Mohon maaf Yang belum subscribe Silahkan subscribe Aktifkan bellnya ya Agar tidak ketinggalan Video yang Saya terbitkan Di channel ini Saya Mustafa Amit Mundur Terima kasih Sampai ketemu lagi Di episode Selanjutnya Semangat peternak Menuju Sukses Salam Peternakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.